Season 254, Iblis Ji Tentu saja, setelah tujuh fragmen peta hitam digabungkan, fragmen peta ini masih terlihat tidak lengkap dan agak rusak. Dengan pikiran, tubuh Wudow mengeluarkan fragmen peta hitam dari tas penyimpanannya. Tanpa kendalinya, peta hitam itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Itu meninggalkan tangannya dan terhubung dengan tujuh bagian peta lainnya. Fragmen peta ini tampak hampir lengkap, seolah-olah ada sudut yang hilang. Ada tanda darah di peta. Tubuh asli Wudow mengamatinya dengan cermat. Itu tampak seperti peta makam raksasa di bawah sarang iblis. Selanjutnya, peta itu sepertinya menunjuk ke lokasi di makam dan sengaja membimbingnya ke sana. Dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berjalan di sekitar sarang iblis dan melewati beberapa istana. Seperti yang diharapkan, semua harta di istana tersapu bersih. Pengkhianat istana Lingxiao ini benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Tubuh asli Wudow berpikir sendiri. Tidak lama kemudian, telinga Wudow berkedut. Dia merasakan aura menakutkan dan kuat di belakangnya. Sepertinya banyak pembangkit tenaga listrik bergegas ke arahnya. Jika dia tidak salah, itu pasti orang-orang dari istana Lingxiao. Karena mereka berani kembali kali ini, pasti ada Raja Iblis Alam Gua Surga yang mengikuti mereka. Tubuh asli Wudow sedikit mengernyit. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Raja Iblis, bahkan jika itu adalah Raja Iblis Gua Surga. Tubuh asli Wudow mengikuti peta dan bergerak. Dia ingin menghindari kelompok dan menuju ke kiri. Tiba-tiba, di telinganya, dia mendengar tawa seorang gadis muda. Itu menyenangkan di telinga, seolah-olah itu memiliki semacam sihir yang dapat memikat hati seseorang, menyebabkan jantung seseorang berdebar dan tanpa sadar tenggelam ke dalamnya. Hati Tauis tubuh asli Wudow sekuat batu dan tidak bisa digoyahkan. Biasanya, persona seperti ini tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Tetapi ketika dia mendengar tawa itu, dia masih terkejut. B asteris touch. Ini kamu. Petik 2. Suara lingsian tiba-tiba meninggi, dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Tuan muda, saya tahu saya salah. Bisakah Anda tidak begitu galak? Suara gadis muda itu penuh dengan keluhan. Banyak pembudidaya di belakang tidak dapat melihat gadis muda ini, tetapi bayangan seorang gadis muda yang menyedihkan menangis dan memohon belas kasihan tampaknya muncul di benak mereka. Setan-setan itu langsung merasakan rasa kasihan dan simpati. Mereka bahkan ingin melangkah maju dan melindungi wanita muda ini dengan cara apapun. Kamu, kamu benar-benar tahu kesalahanmu. Nada bicara lingsian juga melunak, tapi dia masih sedikit berhati-hati. Yang mulia, jangan terpesona oleh penyihir ini. Bangun-bangun. Raja Iblis menekankan jarinya ke dahi lingsian dan mendesis. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan sekte buddhis. Itu seperti tamparan di wajah. Seluruh tubuh lingsian bergetar saat matanya kembali jernih. Raja Iblis Hiden Void berkata, Yang mulia, hati-hati. Seni Iblis-Iblis ini diwarisi dari Kaisar Agung Kuno. Itu bisa menyihir hati seseorang. Anda harus menjaga hati dao Anda dan tidak tersihir lagi. Lingsian mengangguk. Diagram Iblis Pemadam Dunia Miliknya telah diambil secara sembarangan oleh wanita ini. Pada saat dia bereaksi, itu sudah terlambat. He he. Gadis muda itu terkekeh dan menggoda. Lingsian, kamu sangat bodoh. Anda ingin menjadi pendamping dao saya dengan kemampuan kecil Anda. Bahkan jika kamu membawa sepatuku, aku masih akan berpikir kamu terlalu bodoh. Kamu jalan kecil. Lingsian mengutuk. Saat aku menangkapmu, aku akan menyiksamu siang dan malam. Aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Of, Anda. Gadis muda itu sangat meremehkan. Dia meludah. Lihat langkahmu yang lemah. Kamu pasti tombak perak. Untuk beberapa alasan, Lingsian tidak merasa marah setelah dihina seperti ini. Sebaliknya, bola api menyala di dalam hatinya. Dia merasakan darahnya memompa dan mulutnya kering. Dalam hatinya, seolah-olah desolate marsial, harta karun disarang iblis, dan pertemuan kebetulan tidak lagi penting. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah menangkap wanita ini. He he, datang dan kejar aku. Gadis muda itu tertawa lagi dan berlari ke suatu arah. Kejar dia. Lingsian sedikit terengah-engah dan berkata, kejar dia, tapi jangan ganggu nyawanya. Yang mulia, hati-hati. Seorang raja iblis mengingatkan. Dia hanya makhluk abadi kelima. Apa yang bisa dia lakukan? Lingsian mencibir, dengan tujuh dari kalian di sini, apa yang harus ditakuti? Saya tidak percaya bahwa dia dapat melarikan diri dari telapak tangan saya hari ini. Hiden Kong mengerutkan kening dan bertanya, lalu bagaimana dengan arah kita kesi? Abaikan dia untuk saat ini. Lingsian melambaikan tangannya dengan tidak sabar, ayo tangkap pelacur kecil ini dulu. Tujuh raja abadi bertukar pandang dan hanya bisa melindungi Lingsian saat mereka mengejar gadis muda itu. Di istana tidak terlalu jauh, diri asli Wu Dao mendengarkan suara gadis muda itu dan tenggelam dalam pikirannya. Seorang gadis muda eksentrik dengan mata cerah dan gigi putih melintas di depan matanya. Iblis Ji Setelah naik selama bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu dengan seorang teman lama di wilayah Iblis. Di bawah topeng perak, diri asli Wu Dao tersenyum. Demones Ji mungkin adalah keuntungan terbesarnya dari perjalanan ini. Apakah itu karena hubungan mereka di Tianhuang atau karena Yao Sui, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Iblis Ji dan tidak membiarkannya terluka sedikitpun. Dalam sekejap, diri asli Wu Dao mengikuti. Dewa setan langit hitam, Aceron, dan raja abadi lainnya ragu-ragu dan tidak segera mengikuti. Mereka hendak berpisah dan mencari peluang. Tapi tiba-tiba, ekspresi dewa setan langit hitam dan yang lainnya berubah saat mereka menyadari bahwa diri asli Wu Dao telah berjalan melewati mereka secara terbuka, mengabaikan mereka dan mengejar istana Lingxiao. Araki Takeshi Dewa Iblis Surga Hitam, Aceron, dan raja abadi lainnya saling bertukar pandang dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo pergi, kejar mereka. Dewa setan surga hitam dan yang lainnya menggeram. Sebagai raja iblis, mereka tidak terkalahkan di tempat ini dan tidak ada yang bisa mengancam mereka. Secara alami, mereka tidak perlu takut. Dalam sekejap mata, diri asli Wu Dao menyusul Lingxian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Dewa Iblis Surga Hitam dan raja iblis lainnya juga menyusul. Formasi semacam ini setara dengan lebih dari 20 pusat kekuatan raja iblis yang menghalangi tubuh bela diri di tengah. Tidak ada jalan keluar dari depan atau belakang. Araki Takeshi, kamu benar-benar punya nyali untuk menunjukkan dirimu setelah membunuh Tuan Muda dari beberapa sekte iblis. Dewa Setan Surga Hitam berkata dengan lemah. Ketika tujuh raja abadi Lingxian dan Lingxian mendengar suara itu, mereka berbalik dan melihat diri asli Wu Dao. Tatapan Lingxian menyipit dan dia sangat gembira. Kau mencari kematian, bunuh dia. Raja Iblis Gua Surga dengan penguasaan yang lebih rendah dari istana Lingxiao menonjol dan menyerang diri asli Wu Dao. Dengan membalik telapak tangannya, dia membanting kepala diri asli Wu Dao. Dewa Setan Langit Hitam hendak bergerak sendiri ketika dia tiba-tiba memikirkan Kaisar Bosun dan ragu-ragu. Kamu pergi. Dewa Iblis Surga Hitam berkata kepada Raja Iblis lain di sampingnya. Raja Iblis ini juga berada di alam Gua Surga dengan penguasaan yang lebih rendah. Ketika dia mendengar perintah Black Heavens Demon God, dia tidak ragu-ragu dan langsung bergegas ke depan. Dewa Setan Surga Hitam sangat teliti. Bahkan jika Kaisar Bosun benar-benar ingin membunuhnya di sini untuk membalas dendam, dia bisa menyerahkan orang ini. Pada saat yang sama, tiga Raja Iblis alam Gua Surga dengan penguasaan yang lebih rendah dari Aceron Svila, Celestial Demon Reach, dan Sekte Jahat Surgawi juga menyerbu. Dalam sekejap mata, diri asli Wu Dao terperangkap dalam serangan menjepit oleh lima Raja Iblis. Bab 2532 Raja Iblis dari Istana Mengjulang adalah yang pertama bergegas maju. Menghadapi serangan Raja Iblis, tubuh utama Wu Dao tidak berani gegabuh. Namun, Raja Iblis tidak segera memanggil Gua Kecilnya. Dia bukan satu-satunya. Empat Raja Iblis di belakangnya juga tidak melepaskan Gua Surga mereka. Bukan karena mereka berlima sombong. Hanya saja seorang Raja Iblis dapat dengan mudah menghancurkan seorang pembudidaya Iblis sejati sampai mati dengan satu jari. Selanjutnya, itu adalah lima Raja Iblis yang menyerang pada saat yang sama. Jika mereka segera mengeluarkan Gua Surga mereka, sepertinya mereka tidak membuat keributan besar. Belum lagi berurusan dengan Iblis sejati, bahkan jika itu adalah pertempuran antara pembangkit tenaga alam Gua Surga, mereka jarang akan mengeluarkan Gua Surga mereka pada saat pertama. Tubuh utama Udao memperhatikan kekurangan ini, dan matanya berbinar. Baginya, satu-satunya hal yang tidak bisa dihadapi secara langsung adalah Grotto Heaven of Aking State Powerhouse. Bagaimanapun, Gua Surga adalah kristalisasi teknik Taois dari berbagai pembangkit tenaga listrik tingkat Raja. Tempat tinggal Surgawi telah sepenuhnya melampaui alam diri sejati dan mencapai tingkat lain. Itu adalah teknik terkuat dari seorang ahli tingkat Raja. Jika Raja Iblis alam surga Gua Surga ingin membunuhnya dalam pertempuran jarak dekat tanpa melepaskan Gua Surga-surgawinya, maka itu akan menjadi angan-angan. Udao menghargai menggali potensi diri sendiri. Dasar dari semua teknik dan alam adalah untuk terus memperkuat diri sendiri, untuk melihat diri sendiri sebagai langit dan bumi, dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Oleh karena itu, Tao abadi, Buddha, dan Iblis memadatkan buah Dao di alam diri sejati. Adapun Udao sendiri, dia telah memadatkan tubuh Taois. Semua makna mendalam dan makna sebenarnya dari teknik Taoisnya telah menyatu ke dalam tubuh Udao yang sebenarnya, ke dalam setiap inci daging, darah, dan tulangnya. Meskipun Raja Iblis memiliki Gua Surga kecil untuk menyehatkan tubuhnya, dia tidak dapat memblokir tubuh Udao yang sebenarnya dari Udao. Menghadapi serangan kelima Raja Iblis, tubuh utama Udao tidak menghindar. Sebaliknya, dia mendorong energi vital dan darahnya, dan suara gemuruh gelombang pasang terdengar saat dia melakukan serangan balik. Dalam sekejap, dia meninju lima kali berturut-turut, berbenturan langsung dengan lima Raja Iblis. Mencari kematian. Raja Iblis dari istana mengjulang tertawa dingin. Raja Iblis dari sekte Iblis hitam tampak jijik. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, binatang buas yang terpojok masih bertarung. Ledakan. Tinju dari lima Raja Iblis dan tubuh utama Udao bertabrakan. Interval di antara mereka sangat pendek, dan hampir hanya ada satu suara. Mereka berlima bergidik dan mata mereka melebar tak percaya. Lengan mereka sudah mati rasa karena pukulan itu. Lebih jauh lagi, kelima Raja Iblis merasakan kekuatan dewa yang mengejutkan yang tak terbayangkan mengalir melalui lengan dan tubuh mereka, menyebabkan organ dalam mereka bergetar. Uh! Raja Iblis dari istana mengjulang tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Tentu saja, cedera semacam ini tidak dianggap serius bagi seorang Raja Surgawi. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, tubuh utama Udao sudah tiba di depannya. Dua pukulan berturut-turut jatuh, seperti tekanan gunung, tak terbendung. Bang! Bang! Raja Iblis dari istana Cakrawala mengjulang hanya bisa mengangkat tangannya dan memblokir ke atas. Namun, lengannya patah oleh dua pukulan Udao dan dia menerobos bagian tengah. Pukulan ketiga turun, menghantam keras bagian atas tengkoraknya. Bang! Raja Iblis dari istana Cakrawala mengjulang bergidik hebat. Matanya berkaca-kaca, dan ekspresinya sangat terkejut. Kemudian, pupil matanya melebar, dan kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat memudar. Bagian atas tengkoraknya masih utuh. Namun, kesadarannya telah dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Udao. Roh esensinya juga tidak terhindar dan dihancurkan di tempat, mati di tempat. Sebanyak empat pukulan dan Raja Iblis istana mengjulang dibunuh oleh tubuh utama Udao di tempat. Ekspresi keempat Raja Iblis di belakangnya berubah ketika mereka melihat itu. Mereka berempat tidak punya waktu untuk berpikir dan hendak memanggil gua surga mereka ketika tubuh utama Udao tiba-tiba membuka mulutnya dan melepaskan keterampilan rahasia suara semua roh. Mengaum! Seketika, Auman Naga dan Harimau, Tangisan Burung Phoenix dan Bangau, Lolongan Serigala dan Anjing, Tangisan Kera dan Rintihan Kuda bergema di terowongan. Dalam sekejap, seolah-olah miliaran makhluk hidup mengaum pada saat yang sama. Saat tubuh utama Udao meningkat, kekuatan suara semua roh juga meningkat. Lebih jauh lagi, sulit bagi Voice of All Spirits untuk menyebar di terowongan yang relatif tertutup seperti itu. Sebaliknya, itu bergema terus-menerus di dalam terowongan, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Meskipun tidak bisa melukai Raja Iblis alam gua surga yang ada, itu mengejutkan keempat Raja Iblis dan membuat mereka tertegun sejenak. Pada saat yang mengejutkan itu, tubuh utama Udao mengambil kesempatan untuk menyerang di depan Raja Iblis Sekte Hitam dan meninju wajah yang terakhir. Raja Iblis Sekte Iblis Hitam dikirim terbang oleh satu pukulan dari tubuh utama Udao. Wajahnya berantakan berdarah dan roh esensinya hancur, menyebabkan dia mati di tempat. Tiga Raja Iblis lainnya tersentak kembali ke akal sehat mereka dan tidak berani ragu lagi. Mereka memanggil gua surga mereka satu demi satu, ingin memanfaatkan kekuatan gua surga mereka untuk membunuh tubuh utama Udao. Namun, saat gua surga dari tiga Raja Iblis dilepaskan, mereka menghilang dan menghilang bahkan sebelum mereka bisa terbentuk. Ekspresi ketiga Raja Iblis berubah. Gua surga adalah kartu truf pamungkas dari para ahli tingkat raja. Namun, ketiganya gagal membebaskan mereka. Dengan sedikit penundaan itu, tubuh utama Udao menyerang lagi. Dia melemparkan tiga pukulan berturut-turut ke Raja Iblis dari bukit Iblis Surgawi, tapi semuanya diblokir oleh Raja Iblis. Tubuh utama Udao menarik nafas dalam-dalam dan meledak lagi. Dia membuang tujuh pukulan berturut-turut. Serangannya ganas dan padat seperti hujan, mencekik semua orang. Raja Iblis dari bukit Iblis Surgawi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil harta karun spiritual gua surga sebelum dia dipukuli sampai mati oleh tubuh utama Udao. Tentu saja, dua Raja Iblis yang tersisa juga berhasil melarikan diri. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Lingsian dan yang lainnya mendengar keributan di belakang mereka dan buru-buru menoleh ke belakang. Mereka tepat pada waktunya untuk melihat serangan balik tubuh utama Udao dan membunuh tiga Raja Iblis berturut-turut. Raja Iblis di depan dan di belakang mereka semua kaget dan tidak percaya. Iblis sejati telah melintasi alam dan membunuh tiga Raja Iblis alam gua surga. Bahkan jika Raja Iblis yang hadir tidak dapat memanggil gua surga mereka, kekuatan fisik mereka saja sudah cukup untuk membunuh Iblis sejati. Namun, pemandangan barusan memiliki dampak psikologis yang besar pada Raja Iblis. Fisik Iblis sejati dapat dikultifasikan ke level ini. Sebanding dengan Raja Iblis, Dao orang ini agak aneh. Sepertinya berbeda dari kita. Apa yang terjadi? Bahkan teknik rahasia tidak bisa digunakan di sini. Mungkinkah dia hanya bisa menggunakan fisik dan darahnya untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat? Raja Iblis menyadari keanehan tempat ini dan tidak berani bertindak gegabuh. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Makam Raja Iblis memiliki sisa-sisa Dao yang belum hilang bahkan setelah ribuan tahun. Masuk akal bahwa ada segala macam batasan. Hiden Sky Demon mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, tapi aku belum pernah melihat makam yang bisa membatasi pelepasan Gua Surga. Yang mulia, saya sarankan kita segera meninggalkan tempat ini dan memikirkan langkah kita selanjutnya. Setelah berpikir sebentar, Hiden Sky Demon tidak bisa tidak mengatakan ini. Lingsian dengan dingin mendesis, pelacur itu hanya memiliki satu lukisan Iblis, namun dia berani berjalan-jalan di sini. Kamu memiliki lukisan Iblis yang lengkap, apa yang kamu takutkan? Bahkan jika kamu tidak bisa melepaskan Gua Surgamu, dengan kultifasi alam Gua Surga yang tak terkalahkan, kamu pikir kamu tidak bisa mengalahkan Araki Takeshi. Sulit untuk dikatakan. Hiden Sky Demon bergumam pada dirinya sendiri. Melihat bahwa Lingsian tidak akan menyerah, dia tidak bersikeras. Baginya, apapun yang terjadi, dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan kemampuannya. Dewa Setan Langit Hitam dan yang lainnya memiliki ekspresi gelap. Kali ini, mereka tidak hanya gagal membunuh Wu Dao sendiri, tetapi mereka juga kehilangan Raja Iblis. Untuk berbagai sekte Iblis, setiap Raja Iblis dapat meningkatkan kekuatan masing-masing ke tingkat yang sama sekali baru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengalami kemunduran besar di tangan tubuh Dao Beladiri. Bab 2533 Biasanya berbicara, begitu seseorang mencapai alam wawasan Tao, sangat sulit bagi seseorang untuk mati. Dengan kemampuan Wu Dao, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya dan bahkan mengeluarkan kuali Zenyu, dia hanya bisa mengalahkan mereka. Tidak mungkin dia bisa membunuh mereka bertiga. Tapi apa yang ada di bawah sana terlalu menakutkan. Tidak hanya mereka tidak bisa melepaskan teknik rahasia mereka, tetapi bahkan alam wawasan Tao mereka ditekan. Ini menyebabkan mereka bertiga menjadi sangat lemah, memungkinkan Wu Dao membunuh mereka. Kematian tiga Iblis menyebabkan seluruh adegan jatuh ke dalam keheningan singkat. Setan Langit Hitam dan yang lainnya tidak yakin apakah ada kejadian aneh lainnya di makam ini, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Ayo tangkap wanita jalang itu dulu. Jangan biarkan dia kabur. Lingsian berkata dengan suara rendah. Hiden Kong dan lima lainnya terus melindungi Lingsian saat mereka berlari ke depan. Wu Dao mengambil kantong penyimpanan tiga Iblis dan mengikuti Demon of Black Sky dan wajah Demon lainnya gelap. Mereka saling bertukar pandang tetapi tidak berbicara. Tapi karena mereka sudah sampai sejauh ini, mereka tidak bisa mundur. Setan-setan juga mengikuti. Di lorong makam ini, formasi aneh terbentuk. Tujuh orang dari Istana Cakrawala mengjulang menyerbu ke depan, sementara badan bela diri mengikuti di belakang mereka dari kejauhan. Di belakangnya, ada lebih dari sepuluh setan. Tiga kekuatan hidup dalam harmoni di dalam makam ini. Setelah beberapa saat, ada secercah cahaya di depan mereka. Mereka telah tiba di ujung makam. Hidenskai dan yang lainnya bergegas keluar dari makam. Mata mereka melebar. Melihat adegan ini, seluruh tubuh Lingsian bergetar. Bahkan cangkong dan Iblis lainnya tersentak. Ekspresi mereka terguncang dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ada kota kuno besar di depan mereka, mengjulang jauh di bawah tanah. Itu seperti raksasa, menatap sekelompok pembudidaya yang menyerbu masuk. Kemegahan kota kuno ini melampaui banyak kota kuno di bumi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit untuk membayangkan bahwa bangunan kuno seperti itu ada jauh di bawah tanah. Semua orang menyadari bahwa kota kuno ini sangat mungkin menjadi inti dari makam Kaisar Iblis. Harta karun, kekayaan, dan warisan yang sebenarnya harus ada di dalam kota kuno ini. Semangat semua orang terangkat, dan mata mereka berkobar. Saat itu, sosok cantik melintas melewati tembok kota kuno, itu adalah Iblis Ji. Pergi. Lingsian tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berlari menuju kota kuno. Raja Iblis Hiden Void dan yang lainnya menjaganya dengan ketat sementara tubuh sejati Wudau, Dewa Iblis Surga Hitam, dan Raja Iblis lainnya mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, semua orang tiba di pintu masuk kota kuno. Yang aneh adalah bahwa di kedua sisi gerbang kota, ada dua baris penjaga humanoid yang terbuat dari tanah liat, memegang tombak tanah liat di tangan mereka. Ada juga banyak patung tanah liat yang berdiri di tembok kota. Mereka padat, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Beberapa dari mereka memegang busur dan anak panah di tangan mereka saat mereka menjaga tembok kota. Beberapa membentuk tim 10 ribu, dan mereka tampaknya berpatroli di tembok kota. Mereka tampak tertib dan dijaga ketat. Apa-apaan itu? Lingsian lewat dan ingin menghancurkan manusia lumpur menjadi berkeping-keping. Namun, dia dihentikan oleh Raja Iblis. Yang mulia, jangan bertindak gegabuh. Kota kuno ini terlihat sedikit aneh. Raja Iblis Hiden Void sangat waspada saat dia berbisik. Semuanya, hati-hati. Tubuh asli Wu Dao mengabaikan mereka. Dia berjalan melewati orang-orang dari istana Mengjulang dan memasuki kota kuno. Melihat bahwa tubuh asli Wu Dao berjalan tanpa menghadapi bahaya apapun, kelompok lingsian, setan langit hitam, dan Raja Iblis lainnya semua bergerak dan bergegas ke kota kuno. Ada semua jenis bangunan di kota kuno, dan itu tampak tidak berbeda dari kota abadi di permukaan. Namun, jalan-jalan kota kuno sangat kosong dan sunyi. Selain kelompok penjaga yang terbuat dari tanah liat, tidak ada orang lain yang terlihat. Sepanjang jalan, kota kuno dipenuhi dengan pengawal mutman. Hanya dari apa yang bisa mereka lihat, sudah ada lebih dari seratus ribu dari mereka. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Iblis penghancur dunia. Salah satu Raja Iblis dari Towering Firmaments Palace menghela nafas. Bahkan jika dia mati, dia membangun kota kuno seperti ini di Great Necropolis. Dia menciptakan begitu banyak penjaga tanah liat sehingga dia bisa memimpin ribuan pasukan. Raja Iblis Hidden Void tiba-tiba mengerutkan kening seolah dia memikirkan sesuatu. Pada saat ini, tepuk tangan tiba-tiba datang dari tengah sekelompok lebih dari 10 ribu penjaga yang berpatroli. Betapa pintarnya. Petik 2. Suara Iblis J terdengar dari penjaga patung tanah liat dengan sedikit ejekan. Namun, apakah menurutmu ini hanya penjaga patung tanah liat? Jepret. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari penjaga patung tanah liat, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Retakan. 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 Segera setelah itu, suara-suara itu semakin kuat dan menyebar ke seluruh penjaga patung tanah liat, menyebar ke seluruh kota kuno. Tepat di depan semua orang, lumpur pada penjaga patung tanah liat retak satu demi satu, terkelupas satu demi satu, memperlihatkan penjaga dengan daging dan darah. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam tubuh para penjaga ini. Namun, senjata di tangan mereka bersinar dingin dengan ketajaman dan ketajaman setelah mengeluarkan lumpur. Mata para penjaga ini dipenuhi dengan kegilaan saat mereka memelototi para penyusup dengan niat membunuh. Prajurit dunia lain yang telah tumbuh daging dan darah. Lingsian sedikit mengernyit. Ini bukan tentara dan kuda dunia lain. Raja Iblis Hidden Void berkata dengan tegas, bahkan jika mereka telah menumbuhkan daging dan darah, mereka tidak akan lengkap dan tidak mungkin mereka bisa selengkap ini. Orang-orang ini awalnya hidup saat itu. Mereka disegel dalam patung tanah liat oleh Kaisar Iblis penghancur dunia dengan teknik rahasia tertinggi selama puluhan juta tahun dan baru dibangunkan hari ini. Setelah puluhan juta tahun, para penjaga ini secara alami mati. Saat ini, satu-satunya hal yang mengendalikan mereka adalah kesadaran terakhir yang ditinggalkan Kaisar Iblis penghancur dunia dalam pikiran mereka. Hancurkan, lawan, bunuh. Mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Hidden Void, semua orang bergidik dan merasa bulu mereka berdiri. Setidaknya ada jutaan penjaga di kota kuno ini, bahkan mungkin puluhan juta. Tapi saat itu, Kaisar Iblis pemusnah dunia sebenarnya telah menyegel 10 juta pasukan Iblis, mengubur mereka hidup-hidup, dan mengubur mereka di bawah tanah selama puluhan juta tahun. Untuk bisa melakukan hal yang begitu mengejutkan, tidak heran dia disebut Kaisar Iblis penghancur dunia. Ling Sian bergumam, nada suaranya mengungkapkan jejak kecemburuan. Membunuh, membunuh, membunuh. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya, di bawah komando kesadaran yang tersisa di benak mereka, meraung pada orang-orang di istana Ling Xiao. Boom, boom, boom. Di keempat sisi jalan, kereta kuno sedang menuju ke arah mereka. Semakin banyak penjaga kota kuno menuju ke arah mereka, tidak ada akhir yang terlihat. Terhadap formasi seperti itu, semua orang dengan cepat menjadi tenang. Meskipun jumlah penjaga di kota kuno sangat besar, mereka hanyalah dewa surga dan dewa bumi dengan yang terkuat adalah Iblis sejati. Hampir semua orang yang hadir adalah Raja Iblis. Bahkan jika mereka tidak bisa melepaskan gua surga mereka, mereka masih bisa menyerang dengan fisik, garis keturunan, dan gua harta karun mereka. Di mana itu B asteris Tej. Ling Sian mengamati sekelilingnya, mencoba menemukan jejak Iblis di dalam pasukan penjaga yang sangat banyak. Namun, ada terlalu banyak penjaga dan dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Yang mulia, wanita itu seharusnya sudah mati. Raja Iblis Hidden Void berkata, Iblis itu hanyalah surga abadi tingkat lima. Hampir tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup melawan para penjaga ini. Bab 2534. Setelah mengatakan itu, Fien King Hidden Void menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Di sana. Tiba-tiba, Fien King Hidden Void membuka matanya dengan tata pancerah. Ledakan. Melambaikan jubahnya, Fien King Hidden Void terbang lebih dari seratus kaki jauhnya dan menghancurkan penjaga kota kuno di depannya, membuka lorong yang luas. Di ujung lorong, Demones Ji memiliki ekspresi bingung saat dia bersembunyi di balik penjaga kota kuno. Meskipun dia jelas-jelas melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, bagi semua orang, sosok Iblis Ji itu anggun dan anggun. Meskipun dia melarikan diri, dia dipenuhi dengan rasa takjub. Jantung tubuh sejati Wu Dao berdetak kencang. Langkah teknis Iblis Ji memberinya perasaan deja vu. Kembali ketika dia menciptakan tubuh Wu Dao sejati dan menarik kesengsaraan surgawi bela diri sejati, hantu yang sangat kuat muncul untuk kesengsaraan ke-10. Di antara mereka adalah seorang wanita berjubah putih memegang pedang. Dia mempesona dan menggoda, teknik gerakannya hampir identik dengan milik Iblis Ji. Sepertinya Demones Ji telah memperoleh cukup banyak peluang di wilayah Iblis selama bertahun-tahun juga. Tubuh sejati Wu Dao berpikir dalam hati. Di antara banyak teman lama daratan Tianhuang yang telah naik, Iblis Ji adalah orang yang paling tidak dia khawatirkan. Mengingat kemampuannya, sangat sulit bagi orang lain untuk memanfaatkannya, itu akan menjadi berkah jika mereka tidak dipermainkan olehnya. Kesadaran roh tidak dapat digunakan di Gua Iblis. Selanjutnya, penjaga kota kuno dibangunkan dan dibebankan secara besar-besaran. Akibatnya, Vien King Hidden Void dan yang lainnya kehilangan jejak keberadaan Iblis Ji. Mencari satu orang di tengah jutaan tentara sama dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, Vien King Hidden Void yakin bahwa Iblis Ji tidak akan pergi jauh. Alasan mengapa dia memikat semua orang di sini adalah karena dia ingin menggunakan pasukan Iblis untuk memberikan kerusakan pada semua orang dari Istana Mengjulang. Dari pola pikir yang unik, dia kemungkinan besar akan mengamati karyanya dari sudut tersembunyi. Itulah alasan mengapa Raja Iblis Tersembunyi Void mengatakan bahwa Iblis Ji pasti sudah mati. Tujuannya adalah untuk mengekspos Demones Ji. Iblis Ji sangat cerdas. Meskipun dia marah, dia segera menyadari bahwa itu adalah umpan dari Vien King Hidden Void dan itulah sebabnya dia tidak bergerak. Sayangnya, ketika dia mendengar kata-kata Raja Iblis Langit Tersembunyi, keadaan pikirannya sedikit goyah. Detak jantungnya sedikit intens, tapi itu langsung ditangkap oleh Raja Iblis Hidden Void. Dia segera menyerang, mengeksposnya ke semua orang. Pertempuran psikologis antara keduanya tampak singkat, tetapi sangat intens. Mereka saling menguji dan menebak kekuatan satu sama lain. Pada akhirnya, Raja Iblis Langit Tersembunyi menang. Iblis, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Vien King Hidden Void memandang Demones Ji tidak jauh darinya dengan tatapan mengejek di matanya. Dalam sekejap, Iblis Ji bersembunyi di antara pasukan penjaga. Omong-omong, itu aneh. Tak satupun dari pasukan pertahanan menyerangnya. Sebaliknya, mereka tidak takut dan terus menyerang Istana Mengjulang, Surga Hitam, dan yang lainnya. Huh, kamu masih ingin melarikan diri? Ling Sian mencibir. Raja Iblis Hidden Void dan yang lainnya mengejar mereka. Sekarang sosok Iblis Ji terungkap, dia dikunci oleh enam Raja Iblis dari Istana Mengjulang. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia mau. Iblis Ji. Pada saat itu, sebuah suara memanggil dari kota kuno yang kacau. Tubuhnya bergidik dan dia membeku di tempat dengan ketidakpercayaan di matanya yang indah. Bentuk alamat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah? Berbalik, Iblis Ji melihat seorang pria berjubah ungu berjalan mendekat. Meskipun pria berjubah ungu mengenakan topeng perak, Iblis Ji langsung mengenali identitasnya ketika dia melihat matanya. Menggigit bibirnya dengan lembut, mata Iblis Ji memerah karena air mata. Dalam sekejap mata, tubuh sejati Wudau tiba di hadapannya. Pada saat itu, itu seperti mimpi. Kak kenapa kamu di sini, kutubuku? Suara Iblis Ji bergetar dengan sedikit isak tangis. Aku di sini untuk mengantarmu pulang. Tubuh sejati Wudau berkata dengan lembut. Ketika dia mendengar itu, Iblis Ji tidak bisa lagi menahannya dan menangis. Saat ini, pikirannya kosong dan dia tidak ingin apa-apa selain menangis. Kembali di daratan Tianhuang, dia adalah gadis murni dari sekte Iblis dan mengolah sutra gadis murni untuk memikat semua makhluk hidup. Dia jarang mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Entah itu kemarahan atau kemarahan, kegembiraan atau kesedihan, itu semua hanyalah fasad. Dia hanya mengungkapkan emosinya yang sebenarnya di depan segelintir orang dan Su Simo adalah salah satunya. Dalam waktu singkat itu, enam Raja Iblis yang tersisa dari Istana Ling Xiao telah membersihkan penjaga kota kuno di sekitarnya dan mengepung tubuh sejati Wudau dan Iblis Ji. Ketika dia melihat ekspresi Demones Ji, hatinya terbakar oleh kecemburuan saat dia menggertakkan giginya. Jadi, pasangan Beto Ji ini saling kenal. Itu sempurna. Aku akan membunuh pria itu dan meninggalkan jalang itu. Di bawah topeng perak, ekspresi tubuh sejati Wudau berubah dingin dan tatapannya seram. Ayo lari! Iblis Ji menarik-narik pergelangan tangan tubuh sejati Wudau, ingin menemukan kesempatan untuk bersembunyi di dalam penjaga kota kuno yang tak ada habisnya dan menyembunyikan jejak mereka. Namun, dia menarik tubuh asli Wudau tetapi gagal. Dia menggertakmu sebelumnya, bukan? Tiba-tiba, tubuh sejati Wudau bertanya. Hah! Iblis Ji berbalik dengan mata berkaca-kaca dan menatap tubuh asli Wudau dengan bingung. Tubuh sejati Wudau berkata dengan acuh tak acuh, Tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi membunuhnya. Ah! Jangan! Iblis Ji terkejut dan menyeka air matanya dengan santai sebelum menjawab dengan tergesa-gesa, Tidak, keledai bodoh besar itu sangat bodoh sehingga dia dibodohi olehku. Aku bahkan berhasil menipu peta harta karun yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Jika seseorang tidak mengingatkannya, dia tidak akan tahu bahwa dia telah ditipu olehku selama bertahun-tahun. Iblis Ji takut bahwa tubuh sejati Wudau akan maju dan mempertaruhkan nyawanya untuknya di saat terburu-buru. Lagi pula, selain Kaisar Lingsian, Istana Lingsiau memiliki enam Raja Iblis lainnya yang hadir. Di antara mereka, dua adalah Raja Vien yang tiada taranya. Iblis Ji telah lama mendengar tentang tubuh sejati Wudau. Berdasarkan pemahamannya, tubuh sejati Wudau hanyalah Vien sejati dan tidak bisa melawan Raja Vien. Ayo cepat pergi. Abaikan dia. Demones Ji mendesak sekali lagi. Ketika Lingsian mendengar kata-kata Iblis Ji, wajahnya memerah dan rasa malunya berubah menjadi kemarahan saat dia berteriak. Pelacur, kamu masih berpikir untuk pergi. Tubuh sejati Wudau melepaskan tangan Iblis Ji. Tidak apa-apa baginya untuk memanggilmu pelacur. Saat dia mengatakan itu, tubuh sejati Wudau menginjak tanah dengan keras. Dengan ledakan keras, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Seluruh kota kuno yang megah tampak seolah-olah bergetar. Serangan penjaga kota kuno yang tak terhitung jumlahnya berhenti sejenak. Berdebur. Dalam sekejap, tubuh sejati Wudau tiba di hadapan Lingsian dalam sekejap mata. Dia terlalu cepat. Pupil mata Lingsian mengerut. Dia tidak menyangka bahwa tubuh sejati Wudau akan berani menyerangnya meskipun dikelilingi oleh enam Raja Iblis. Pria ini benar-benar kurang ajar dan kurang ajar. Apa yang dia coba lakukan? Mungkinkah dia ingin membunuhku di depan enam Raja Iblis? Yang mulia, hati-hati. Dua Raja Iblis yang paling dekat dengan Lingsian tiba di sampingnya seketika, salah satunya adalah Raja Iblis yang tiada taranya. Bab 2535. Astaga! Darah kedua Raja Iblis naik dan suara tsunami bergema dari tubuh mereka saat mereka menyerang tubuh asli Wudau. Gemuruh! Darah Wudau melonjak dan gunung berapi sepertinya meletus di dalam tubuhnya. Darahnya melonjak dan tungku raksasa muncul di sekelilingnya seolah-olah akan membakar semua yang ada di dunia. Kekuatan ilahi tertinggi, tungku surga dan bumi. Kekuatan ilahi dan teknik rahasia tidak bisa digunakan di Gua Iblis. Namun, kekuatan ilahi tertinggi dari tubuh asli Wudau ini adalah fenomena garis darah dan tidak dibatasi sama sekali. Begitu dia bergerak, tubuh asli Wudau meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin membunuh Kaisar Lingsian saat dikelilingi oleh enam Raja Iblis. Ledakan! Tubuh asli Wudau ditinju dengan tangan kirinya dan bertabrakan dengan keberhasilan awal Raja Iblis alam Gua Surga. Tubuh Raja Iblis bergetar dan dia merasakan kekuatan yang mengejutkan. Dia dikirim terbang oleh tubuh asli Wudau dan dia memuntahkan darah. Baru saja di makam, tubuh asli Wudau bahkan tidak menggunakan fenomena garis darahnya dan dia membunuh Raja Iblis alam Gua Surga yang sukses dengan empat pukulan. Sekarang dia mendapat dukungan dari fenomena garis darahnya, kekuatannya meroket dan Raja Iblis dari Istana Lingsiao tidak bisa bertahan sama sekali. Bang! Tubuh asli Wudau ditinju dengan tangan kanannya dan bentrok dengan Raja Iblis Lucang. Lucang tidak berani gegabuh ketika melihat tubuh asli Wudau telah mengirim Raja Iblis terbang dengan satu pukulan. Dia segera memanggil fenomena garis darahnya. Tinju mereka bertabrakan dan fenomena garis darah mereka bertabrakan dan saling memakan. Bagaimanapun juga, Lucang adalah Raja Iblis. Dia telah menggunakan Gua Surganya untuk memelihara tubuh dan garis keturunannya selama bertahun-tahun dan jauh lebih kuat dari Raja Iblis biasa. Dia bisa bertahan melawan kekuatan Wudau. Mata tubuh asli Wudau menyala. Dia maju selangkah lagi dan meninju lagi. Waktu yang tepat. Raja Iblis Lucang berteriak dan tidak mundur sama sekali. Dia juga melakukan pukulan. Saat itu, kuali kotak perunggu terbang keluar dari antara alis Wudau, memancarkan Aura Kuno. Sebelum tubuh sejati Wudau bisa menyelesaikan pukulannya, dia tiba-tiba mengubah gerakannya. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, meraih tripot kotak perunggu, dan menghancurkannya dengan tinju lucang. Anda. Raja Iblis Lucang melebarkan matanya dan dengan cepat melepaskan harta sihirnya. Sayangnya, dia terlambat. Kaca. Meskipun tubuhnya kuat, dia tidak bisa menahan serangan kuat dari Hell Suppressing Cauldron. Ditemani oleh suara tulang yang retak, seluruh lengan lucang dipatahkan oleh kuali penekan raka, memperlihatkan tulang-tulang yang masih menempel pada dagingnya dengan cara yang mengejutkan. Sebagai raja iblis yang tiada taranya, lucang secara alami tidak segera memunculkan harta dharmanya ketika dia melihat Wudau tidak bersenjata. Namun, Wudau tidak punya niat untuk berurusan dengannya. Jika dia ditunda oleh lucang, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Ling Sian dengan empat iblis lainnya di belakangnya. Tubuh sejati Wudau akan menghancurkan kedua iblis ini dan membunuh Ling Sian. Lengan lucang dilumpuhkan oleh kuali dan dia dengan cepat mundur. Retret ini benar-benar mengekspos Ling Sian. Merasa. Ekspresi Ling Sian berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa bahkan dengan enam iblis di sisinya, dia masih dalam bahaya besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Chang Kong dan tiga iblis lainnya dengan cepat mengeluarkan harta karun spiritual tempat tinggal mereka dan menyerang tubuh sejati Wudau. Tubuh sejati Wudau melemparkan kuali di belakang kepalanya untuk memblokir harta karun spiritual tempat tinggal yang masuk. Pada saat yang sama, dia melompat ke arah Ling Sian. Dikelilingi oleh penjaga kota kuno yang tak terhitung jumlahnya, Ling Sian tidak punya pilihan selain bertahan dengan sekuat tenaga. Selama dia bisa menunda tubuh sejati Wudau sejenak sampai enam iblis lainnya tiba, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Ling Sian menarik nafas dalam-dalam. Dia mengeluarkan cermin dari kantong penyimpanannya dan meletakkannya di depannya. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu ambil. Tubuh sejati Wudau mengabaikan cermin Ling Sian dan meninju. Retakan. Cermin itu pecah berkeping-keping. Setelah sedikit jeda, tinju tubuh sejati Wudau menembus cermin dan mendarat di tengkorak Ling Sian. Bang! Kali ini, seolah-olah kapak raksasa membelah gunung. Kepala Ling Sian hancur berkeping-keping oleh tubuh sejati Wudau. Kinya hancur di tempat. Kembali di pintu masuk gua iblis, Ling Sian terluka parah oleh pukulan tubuh sejati Wudau. Hari ini, tubuh sejati Wudau telah memanggil fenomena pulsa darahnya, kuali langit dan bumi. Ling Sian tidak bisa bertahan melawannya dan terbunuh di tempat. Pada saat yang sama, cangkong dan tiga tempat tinggal iblis lainnya akhirnya menerobos pertahanan kuali dan mendarat di tubuh sejati Wudau. Bang! Bang! Of! Tubuh sejati Wudau tersandung karena dampak dari segel raksasa dan patung perunggu. Dua luka muncul di dada dan perutnya juga, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Fenomena denyut darah dari kuali langit dan bumi dihancurkan oleh empat gua surga dan menghilang tak lama kemudian. Ah! Demones Ji berseru dengan ekspresi khawatir ketika dia melihat itu. Namun, tak lama kemudian, dia menyadari bahwa tubuh sejati Wudau menstabilkan dirinya dengan cepat. Memegang kuali di tangannya, dia menyerang cangkong dan tiga tempat tinggal iblis lainnya. Tidak dapat menggunakan esens spirit dan grotto heavens-nya, grotto heavens tidak dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, tubuh sejati Wudau diselimuti oleh fenomena denyut darah. Meskipun keempat gua surga melukainya, fondasinya tidak rusak. Untuk tubuh sejati Wudau yang sebenarnya, cedera seperti itu benar-benar dapat diabaikan. Faktanya, tubuh sejati Wudau bahkan tidak perlu dengan sengaja menyembuhkan dirinya sendiri. Krune dar mata berujung di dalam tubuh Wudau saja sudah cukup untuk menyembuhkan lukanya. Ini, cangkong dan tiga raja iblis lainnya terkejut. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, keempat raja iblis tidak akan percaya bahwa tubuh sejati Wudau terbuat dari daging dan darah. Dia menghadapi keempat gua surga secara langsung seolah-olah tidak ada yang terjadi dan bahkan berani menyerang mereka. Cangkong bisa melihat semuanya dengan jelas. Lapisan api tipis muncul di luka di tubuh sejati Wudau dan pendarahan berhenti tak lama kemudian. Tampaknya ada kilau misterius yang melonjak di dalam api yang berisi semacam rune dharma. Luka-luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat tubuh sejati Wudau tiba di depan keempat raja iblis, sebagian besar lukanya sudah sembuh. Bang, 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 bang. Tubuh sejati Wudau memiliki aura ganas saat dia mengangkat neraka suppression cauldron dan menghancurkannya ke arah empat raja iblis dengan cara yang sangat ganas. Awalnya, keempat raja Vien berada di atas angin ketika mereka bergabung. Namun, pada saat itu, mereka berempat tidak bisa menahan perasaan khawatir terhadap serangan hirup pikuk tubuh sejati Wudau. Bagaimanapun, tiga raja iblis telah mati di tangan tubuh sejati Wudau di makam. Dengan kematian putra kaisar, keempat raja iblis terganggu dan tubuh sejati Wudau menemukan kesempatan untuk menerobos penghalang dan kembali ke sisi iblis Ji. Dewa iblis surga hitam dan yang lainnya mau tak mau mendecahkan lidah mereka saat melihat itu. Araki Takeshi terlalu ganas. Terlepas dari perlindungan enam raja iblis, dia berhasil membunuh putra kaisar. Dewa iblis surga hitam dan yang lainnya malah merasa lega. Kematian kaisar Lingsian pasti akan membuat kaisar iblis Lingsiao khawatir jika tidak ada kecelakaan. Pada saat itu, kaisar iblis Lingsiao akan membalaskan dendam putranya dan membunuh Araki Takeshi tanpa mereka harus melakukan apapun. Jika kaisar Bosun, yang mendukung Araki Takeshi, diperingatkan, tidak masalah bahkan jika Araki Takeshi cukup beruntung untuk bertahan hidup. Setelah kaisar iblis lahir, pertumpahan darah pasti akan terjadi di alam iblis. Itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi mereka untuk bangkit dalam kekacauan. Bab 2536 Iblis Ji terkejut dan gembira ketika dia melihat bahwa tubuh sejati Wu Dao dapat kembali hidup-hidup setelah membunuh Lingsian. Tubuh sejati Wu Dao memanggil kuali penekan neraka dan berusaha menerobos ruang dalam upaya untuk membawa iblis Ji kembali ke neraka Avicii. Namun, kuali penekan neraka hanya menciptakan riak ketika menghantam kehampaan. Itu tidak bisa menembus kekosongan dan membuat terowongan spasial yang terhubung ke neraka Avicii. Tubuh sejati Wu Dao tenang dan tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Pada kenyataannya, dia telah menduga bahwa dia tidak akan bisa berteleportasi kapanpun ketika dia melihat bahwa beberapa raja iblis tidak dapat mendukung gua surga mereka kembali di makam. Tepatnya, tidak ada teknik spasial yang bisa digunakan di sarang iblis ini. Dia memikirkan kemungkinan. Namun, situasinya mengerikan dan mereka berdua belum keluar dari bahaya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa melarikan diri dengan iblis Ji terlebih dahulu. Masih ada enam raja iblis dari Istana Ling Xiao dan lebih dari sepuluh raja iblis dari Sekte Iblis Hitam. Begitu mereka bergabung, dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan kuali penekan raka, tapi dia tidak akan bisa melindungi iblis Ji. Dengan cara itu, iblis Ji sangat cerdas dan bereaksi cepat saat dia menunjuk ke bagian terdalam dari kota kuno. Tubuh sejati Wu Dao tidak menjawab. Dia mengulurkan lengannya dan melilitkannya di pinggang ramping Demones Ji sebelum melaju ke depan. Sementara teknik gerakan iblis Ji sangat indah, dia jauh lebih rendah darinya dalam hal kecepatan. Anehnya, para penjaga kota kuno mengabaikan tubuh asli Wu Dao dan menyerang raja iblis dari Istana Ling Xiao dan tujuh Sekte Iblis sebagai gantinya. Tubuh sejati Wu Dao memikirkannya dan menebak kemungkinan. Baik dia dan iblis Ji memiliki fragmen peta hitam pada mereka. Itulah mengapa para penjaga kota kuno tidak menyerang mereka. Enam raja iblis dari Istana Ling Xiao memiliki ekspresi muram. Putra kaisar dibunuh oleh iblis sejati di bawah perlindungan mereka. Jika kaisar iblis Ling Xiao mengetahui hal ini, mereka berenam mungkin akan menghadapi hukuman. Ketika mereka melihat bahwa tubuh sejati Wu Dao dan iblis Ji telah melarikan diri, raja iblis langit tersembunyi dan yang lainnya tidak berani ragu saat mereka menyingkirkan mayat Ling Xiao dengan tergesa-gesa dan mengejar. Sekarang putra mahkota sudah mati, dia tidak bisa membiarkan Araki Takeshi pergi hidup-hidup. Namun, di kota kuno gua iblis, Wu Dao tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi atau teknik rahasia, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh fisik dan garis keturunannya, sehingga kelompok raja iblis tidak bisa mengejar Wu Dao. Sama sekali. Terlebih lagi, ada banyak penjaga kota kuno yang menghalangi jalan mereka. Raja Iblis Voit tersembunyi memiliki diagram iblis pemusnahan dunia yang lengkap, jadi penjaga kota kuno di sekitarnya tidak akan menyerangnya. Namun, dia hanya bisa mengikuti tubuh utama Wu Dao dan tidak kehilangan dia. Kota kuno itu terlalu besar. Tubuh sejati Wu Dao berlari selama dua jam penuh dengan iblis Ji sebelum mereka melihat istana raksasa di ujung kota kuno. Ini seharusnya kamar tidur kaisar iblis pemusnahan dunia. Ayo bersembunyi di dalam. Kata iblis Ji. Tubuh sejati Wu Dao dan iblis Ji memasuki kamar kaisar iblis dan melihat ke atas. Mereka tidak bisa membantu tetapi membeku di tempat. Melangkah ke kamar tidur, hal pertama yang terlihat adalah aula yang luas. Tidak ada apa-apa di dalam, hanya sembilan pintu istana di dinding yang mengelilingi aula. Itu gelap dan jauh di dalam dan tidak ada yang tahu ke mana arahnya. Biasanya, hanya satu dari sembilan pintu istana di sebuah makam yang mengarah ke jalan untuk bertahan hidup. Jika mereka mengambil jalan yang salah, ada kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Untuk sesaat, mereka berdua tidak bisa memastikan. Iblis Ji berkata, kalau saja kita memiliki diagram iblis pemusnahan dunia yang lengkap. Seharusnya ada beberapa petunjuk di sana. Apa yang dimaksud dengan diagram iblis pemusnahan dunia yang lengkap? Petik 2. Jantung tubuh sejati Wudau berdetak kencang saat dia tiba-tiba bertanya. Iblis Ji menjelaskan, puluhan juta tahun yang lalu, kaisar iblis pemusnahan dunia meninggal. Dikatakan bahwa ketika dia meninggal, kulitnya berubah menjadi 18 diagram iblis pemusnahan dunia yang tersebar di seluruh wilayah iblis. Setiap diagram setan berisi sebagian dari sutra pemusnahan dunia. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang dapat mengumpulkan semua 18 diagram setan, mereka akan dapat memperoleh sutra pemusnahan dunia yang lengkap. Dikatakan bahwa sutra iblis pemusnahan dunia sebanding dengan manual rahasia terlarang. Namun, tidak ada yang berhasil mengumpulkan semua 18 diagram iblis selama ini. Tubuh sejati Wudau sedikit mengernyit dan bergumam, sebenarnya ada 18 diagram iblis pemusnahan dunia yang lengkap. Bukan itu juga. Iblis Ji berkata, sutra iblis pemusnahan dunia memiliki total dua bagian. Setelah kesembilan diagram iblis dikumpulkan, bagian yang lengkap akan muncul. 9. Mata tubuh sejati Wudau menyala. Iblis Ji tidak menyadari kelainan pada tubuh sejati Wudau. Dia mengeluarkan peta hitam yang tidak lengkap dari tas penyimpanannya dan melanjutkan, sayangnya, saya hanya berhasil menipu salah satunya dari lingsian. Tubuh sejati Wudau berkata, kebetulan sekali, saya punya delapan di sini. Dia memiliki diagram iblis sejak awal. Kemudian, dia memburu beberapa tuan muda dari sekte iblis dan memperoleh tujuh dari mereka. Bersama dengan diagram iblis yang dimiliki oleh iblis wanita Ji, totalnya ada sembilan. Ah! Demones Ji berseru lembut dengan ekspresi terkejut. Saat tubuh sejati Wudau mengeluarkan delapan diagram iblis, yang ada di tangan iblis Ji meninggalkan tangannya secara otomatis dan terhubung dengan delapan diagram iblis lainnya. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada sutra pemusnahan dunia di atasnya, hanya tanda yang menyerupai peta. Iblis Ji berkata, saya mendengar bahwa kaisar iblis Lingsiao memiliki sembilan peta yang tidak lengkap yang membentuk bagian pertama dari sutra pemusnahan dunia. Itu juga alasan mengapa dia bisa menjadi seorang kaisar. Namun, sesuatu terjadi pada peta yang tidak lengkap kali ini dan sutra iblis di atasnya menghilang. Itulah mengapa kaisar iblis Lingsiao menyerahkan bagian pertama kepada Raja Iblis Langit Tersembunyi dan memintanya untuk membawa orang ke sini untuk menyelidikinya. Tubuh sejati Udao melihat tanda pada sembilan diagram iblis dan tiba-tiba berkata, peta ini terlihat sedikit seperti istana ini. Menurut petunjuk di atasnya, kita harus mengambil pintu istana kedua di sebelah kiri. Iblis Ji memperhatikan tanda pada diagram iblis juga dan sangat gembira. Ayo pergi! Tubuh sejati Udao dan iblis Ji bergerak dan bergegas ke pintu istana kedua di sebelah kiri, menghilang tak lama kemudian. Raja Iblis Langit Tersembunyi memiliki diagram iblis pada dirinya dan tidak akan dihentikan oleh penjaga kota kuno. Dia adalah orang pertama yang tiba di sini. Ketika dia melangkah ke Aula Utama, dia melihat sembilan pintu istana yang sama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aula Utama kosong dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Jelas bahwa Araki Takeshi dan iblis Ji telah melarikan diri ke salah satu dari sembilan pintu istana. Raja Iblis Langit Tersembunyi tidak dapat menentukannya dan tidak berani menerobos masuk secara sembrono. Dia hanya bisa menjaga pintu masuk istana dan menunggu yang lain dari istana Ling Xiao menyusul. Setelah beberapa saat, Lu Chang dan yang lainnya akhirnya bergegas keluar dari penghalang penjaga kota kuno. Mereka berlumuran darah dan terengah-engah. Mereka membutuhkan waktu dua jam untuk maju tanpa hambatan. Mereka membunuh jalan mereka dan penjaga kota kuno tidak ada habisnya. Setelah bertarung selama lebih dari dua jam, mereka memang menghabiskan cukup banyak energi. Anehnya, ketika penjaga kota kuno tiba di depan istana, mereka berhenti di jalur mereka, tidak ada dari mereka yang berani menerobos masuk. Meskipun mereka sudah lama mati, dalam pikiran terakhir mereka, ini adalah tanah terlarang yang tidak bisa dilanggar. Viengad Blackheavens dan lebih dari sepuluh Raja Vien lainnya juga telah membunuh jalan mereka dan akhirnya tiba di sini. Semua orang mengkonsumsi beberapa ramuan abadi dan mengatur pernapasan mereka. Mengingat fisik dan garis keturunan mereka, mereka akan pulih dengan cepat. Bab 2537 Hidden Void, kenapa kamu tidak masuk? Lucang bertanya setelah istirahat sejenak. Ada sembilan gerbang istana. Aku tidak tahu yang mana yang mereka masuki, jawab Hidden Void. Pikiran pertama yang muncul di benak semua orang adalah berpisah dan mencari. Namun, itu adalah masalah yang tak terhindarkan. Ada batasan jumlah orang yang hadir. Begitu mereka berpisah, akan ada paling banyak tiga Raja Iblis di setiap gerbang istana. Jika mereka bertemu Arakitakesi dengan kuali penekan raka, mereka bahkan mungkin terbunuh. Banyak dari Vien Kings yang hadir sangat teliti dan tidak satupun dari mereka yang menyatakan pendirian mereka. Lucang merenung sejenak dan menganalisis, menurut tata letak ini, seharusnya hanya ada satu jalan untuk bertahan hidup dari sembilan gerbang istana. Kita hanya perlu menentukan yang mana yang merupakan jalan untuk bertahan hidup. Jika Arakitakesi dan pihak lain memilih jalan yang salah, mereka pasti akan mati bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa. Jika mereka cukup beruntung untuk memilih jalan yang benar, kita pasti bisa mengejar mereka. Betul sekali. Kekosongan tersembunyi mengangguk. Namun, mana dari sembilan gerbang istana yang harus kita pilih? Apakah kamu tidak membawa apokalipse Vien Diagram? Keluarkan dan lihat apakah ada petunjuk di dalamnya, kata Lucang. Tercerahkan, Hidden Void buru-buru mengeluarkan diagram Vien Apokalipse lengkap. Lucang dan Chang memfokuskan pandangan mereka, memang ada beberapa petunjuk yang tersisa di Diagram Iblis. Ayo pergi ke gerbang istana keempat di sebelah kanan. Hidden Void bertukar pandang dengan Lucang sebelum memimpin empat raja iblis dari istana mengjulang menuju gerbang istana. Surga Hitam dan Raja Vien lainnya tidak berani masuk sembarangan juga. Setelah bertukar pandang, mereka mengikuti di belakang Vien Kings of Tawaring Palace. Setelah tubuh sejati Wudao dan iblis Ji memasuki gerbang istana, mereka maju ke depan. Tak lama, aula lain muncul di depan mereka dengan sembilan gerbang istana. Keduanya dihadapkan pada pilihan sekali lagi. Setelah membandingkan diagram Vien Apokalipse, mereka berdua dengan cepat membuat keputusan dan menuju ke gerbang istana di tengah. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Namun, setelah melaju beberapa saat, mereka berdua tiba di aula lain dengan sembilan gerbang istana di sekitarnya. Jangan bilang kita telah mengambil jalan memutar sepanjang waktu. Iblis Ji sedikit mengernyit. Tidak. Tubuh sejati Wudao berkata dengan tenang, ada mural di sekitar tiga aula sebelumnya dan masing-masing berbeda. Baiklah, mari kita lanjutkan. Mereka berdua mengikuti petunjuk pada diagram iblis dan memasuki gerbang istana. Begitu saja, setiap kali mereka tiba di suatu tempat, mereka berdua akan mengalami pilihan yang sama. Di sisi lain, Raja Iblis juga mengalami pengalaman yang sangat mirip. Namun, orang-orang di kedua sisi secara bertahap semakin menjauh di istana yang besar dan rumit ini, tidak dapat bertemu satu sama lain. Akhirnya, setelah melewati istana ke sembilan, tubuh utama Wudao dan wanita itu tiba di sebuah kamar makam berkubah yang luas. Ruangan itu tertutup rapat dan tidak ada jalan keluar lain. Di tengah ruangan ada peti mati besar yang tingginya setengah dari seseorang. Selain itu, tidak ada yang lain. Saat melihat peti mati, Iblis ji tiba-tiba tertawa dan berbalik untuk melihat tubuh asli Wudao dengan riak di matanya yang indah. Apa yang Anda tertawakan? Tubuh utama Wudao bertanya. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tersenyum cerah. Apakah kamu ingat ketika kita pertama kali bertemu di darat Antian Huang dan aku mengundangmu ke tanah warisan sekte Iblis? Tubuh utama Wudao linglung saat kenangan masa lalu melintas di benaknya. Dia tersenyum. Saat itu, kami tiba jauh di bawah tanah dan melihat peti mati juga. Bukankah itu terlihat mirip dengan apa yang kamu lihat sekarang? Tubuh utama Wudao mengangguk sedikit dan berbalik untuk bertukar pandang dengan Iblis ji. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka pada saat yang sama. Di dunia bawah, mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya dan masuk ke bawah tanah bersama-sama, di mana mereka melihat peti mati batu. Setelah naik ke dunia atas, keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Sekali lagi, mereka berlari jauh di bawah tanah dan melihat peti mati. Namun, pada saat itu, peti mati itu terbungkus rantai dan mengapung di kolam darah dengan mong daming di segel di dalamnya. Lingkungan dipenuhi dengan kidarah dan suasananya menakutkan, itu berbeda dari keheningan di depan mereka. Iblis ji melanjutkan, saat itu, seorang iblis lahir di peti mati itu dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Pada akhirnya, kami berdua harus bersembunyi di peti mati batu untuk melarikan diri. Pada saat itu, mereka berdua terjepit di peti batu yang sempit dan tidak dapat dihindari bahwa kulit mereka akan bersentuhan dan mereka akan linglung. Atas penyebutan demones ji, tubuh utama Wudow mengingat adegan itu juga tetapi tidak menjawab. Dia berkata dengan setengah bercanda sambil tersenyum, Hei, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi di sini juga? Misalnya, kaisar iblis penghancur dunia bangkit dan merangkak keluar dari peti mati. Jika itu masalahnya, kita berdua akan mati. Tubuh utama Wudow memotongnya. Kaisar Vien bisa membunuh kita semudah menghancurkan dua semut. Dia menjulurkan lidahnya dan berhenti membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pada saat itu, mereka berdua bebas dari pengejar mereka dan santai, mereka tidak terburu-buru untuk melihat peti mati. Dia melirik tubuh utama Wudow lagi dan tiba-tiba bertanya, apa maksudmu dengan membawaku pulang? Saat menyebutkan hal itu, jantung tubuh utama Wudow berdetak kencang ketika dia bertanya, aku baru saja akan bertanya padamu. Meskipun sekte surga desolate terletak di sudut terpencil, reputasi sekte surga desolate dan aku seharusnya menyebar ke setiap sudut domain Vien setelah bertahun-tahun. Apakah kamu tidak pernah mendengarnya di istana Lingxiao? Berita tentang Araki Takeshi membunuh satu juta iblis dan membunuh iblis sejati tertinggi telah menyebar ke seluruh domain surga. Tidak mungkin iblis ji tidak akan mendengarnya sejak dia berada di istana Lingxiao. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Dia menjawab. Tubuh utama Wudow bertanya, lalu mengapa kamu tidak mencari kami? Dia sedikit cemberut bibirnya dan berkata tanpa daya, aku telah direcoki olehnya sejak aku naik. Dia bersikeras untuk bertarung dan berkultivasi denganku dan aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menundanya. Bahkan jika aku mendengar berita tentang heaven desolate sek, aku tidak akan berani mencarimu. Istana Lingxiao memiliki kaisar Vien dan sangat kuat. Jika aku mencari kalian, aku khawatir aku akan membawa bencana ke heaven desolate sek dan menimbulkan murka kaisar Vien. Tubuh utama Wudow tetap diam. Hal ini memang merepotkan tapi itu tidak bisa dihindari. Bahkan jika dia tidak membunuh Lingxian sekarang, kaisar ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika kaisar iblis benar-benar terprovokasi, dia dan kaisar guntur murka surga tidak punya pilihan selain memindahkan sekte sunyi surga untuk sementara ke neraka avici untuk bersembunyi selama beberapa waktu. Di domain 9 surga abadi, ada 9 kaisar abadi secara total. Pasti ada lebih banyak kaisar abadi yang bersembunyi di bayang-bayang domain abadi 9 surga. Pasti ada lebih dari 10 dari mereka secara total. Elysium berada dalam situasi yang sama. Lingxiao bukan satu-satunya kaisar iblis di wilayah iblis. Namun, kaisar Vian lainnya hidup dalam pengasingan atau menjelajahi dunia untuk mengejar dao besar. Hanya kaisar iblis Lingxiao yang mampu membentuk kekuatan seperti ini. Dao iblis berjalan di jalur pedang yang tidak konvensional, mengikuti jalan keras kepala, mencari kebebasan besar, kebebasan tak terkekang, mengabaikan etiket, dan mengabaikan aturan. Sementara membangun kekuatan dapat memungkinkan seseorang untuk memerintah miliaran wilayah dan mendapatkan kekuatan besar, itu juga akan membatasi diri sendiri, yang sangat berbeda dari apa yang dicari oleh jalan setan. Terlepas dari apakah kaisar iblis peduli dengan pasukannya atau tidak, kehidupan iblis di bawahnya pasti akan menambah karmanya. Oleh karena itu, sebagian besar kaisar Vian mendominasi dunia sendirian. Bab 2538. Apa yang kamu pikirkan? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Dia menyenggol tubuh sejati Wudao dengan lembut dan mendesak. Tubuh sejati Wudao tersentak dari transnya. Niat asli dari Sekte Tianhuang adalah untuk memungkinkan mereka yang naik dari dunia bawah memiliki tempat untuk menetap. Karena kamu berasal dari daratan Tianhuang, Sekte Tianhuang secara alami adalah rumahmu. Cek! Dia cemberut bibirnya dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Tidak puas dengan jawaban itu, dia bergumam, tempat bersama keluarga adalah rumah. Tubuh sejati Wudao tetap diam sejenak. Yao Yan, kamu bisa memperlakukanku sebagai keluarga mulai sekarang. Jantungnya berdetak kencang dan dia bergerak di depan Su Zimo dalam sekejap. Berdiri berjinjit, mereka berdua saling berhadapan dan tatapan terkunci. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan melepaskan topeng perak di tubuh asli Wudao. Dia tidak merasakan kegembiraan saat melihat wajah yang tenang dan akrab itu. Sebaliknya, dia merasa tidak nyaman. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Dia mengerutkan kening. Jika ini adalah darat Antian Huang, Su Zimo akan mengelak sejak lama jika dia memperhatikan tindakan intimnya. Dia akhirnya menyadari bahwa tubuh sejati Wudao berperilaku aneh dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di hatinya meningkat. Dia tampaknya telah memahami sesuatu tetapi tidak berani memikirkannya secara detail. Kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Dia bertanya lagi. Kembali di darat Antian Huang, meskipun Su Zimo memperlakukannya dengan baik juga, dia tidak akan protektif seperti hari ini. Faktanya, Su Zimo bahkan tidak mengizinkannya memanggilnya pelacur. Tubuh sejati Wudao tetap diam. Ada apa kau memanggilku barusan? Suaranya sudah sedikit bergetar. Yaoyan, itu namanya. Namun, sejak mereka berdua saling mengenal, Su Zimo selalu menyebutnya sebagai iblis wanita dan tidak pernah memanggilnya seperti itu. Meskipun bentuk sapaan itu terdengar akrab, ada sedikit keterasingan di dalamnya. Mereka berdua diam dan ruangan itu sunyi senyap. Dia menggigit bibirnya dan bertanya perlahan setelah waktu yang lama, kakak. Dia sudah mati, kan? Dia mengolah teknik kultivasi dan paling baik dalam menyihir dan mengendalikan pikiran lawan-lawannya. Secara alami, banyak orang tidak bisa menyembunyikan pikiran mereka darinya. Dia cerdas dan dengan cepat menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan, Su Zimo sangat baik padanya. Yaoxue sudah mati. Itu lebih seperti bentuk rasa bersalah dan kompensasi. Su Zimo telah menggantikan posisi Yaoxue dan akan terus melindungi dan merawatnya di masa depan. Alasan mengapa Su Zimo mengatakan bahwa dia bisa memperlakukannya sebagai keluarga mulai sekarang adalah karena dia sudah melihatnya sebagai adik perempuannya. Tubuh bela diri tidak menatap mata iblis di saat dia mengenakan topeng moluo sekali lagi dan berkata dengan suara rendah, kultifasi Yaoxue berhenti di ranah void reversion dan dia tidak dapat menerobos. Akhirnya, umurnya habis. Ketika dia mendengar itu, iblis jidiliputi kesedihan dan air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang cantik. Tak lama, pakaiannya basah. Kegembiraan bertemu kembali dengan Su Zimo lenyap seketika. Sebagian dari kesedihan itu adalah karena dia mendengar bahwa Yaoxue telah pergi. Bagian lain adalah karena dia menyadari bahwa sikap Su Zimo terhadapnya telah berubah. Su Zimo akan memandangnya sebagai adik perempuannya di masa depan dan sepertinya mereka lebih dekat. Namun, baginya, itu mungkin lebih jauh. Sebenarnya, iblis ji tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari Su Zimo. Bahkan jika Su Zimo menjadi teman dao dengan saudara perempuannya, dia akan memberinya berkah dengan sepenuh hati dan pergi diam-diam. Namun, dia masih merasakan sedikit kekecewaan saat membaca isi hati Su Zimo. Setelah waktu yang lama, dia terisak dan memutar matanya ke tubuh asli Wu Dao. Aku harap kakak bisa menemukan pria yang baik di kehidupan selanjutnya dan tidak pernah bertemu orang yang tidak berperasaan sepertimu lagi. Huh. Kehidupan selanjutnya. Tubuh sejati Wu Dao mengingat bagaimana Yao Su Zimo tidak menua sama sekali ketika dia meninggal. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan dengan linglung memikirkan makam yang kosong. Yao Su Zimo hanyalah pembalikan kekosongan. Apakah benar-benar ada kehidupan selanjutnya? Jika ada, di mana dia? Pada saat itu, tubuh sejati Wu Dao tiba-tiba memiliki keinginan untuk pergi ke Netherworld dengan segala cara. Mungkin, dia mungkin bisa menemukan jejak Yao Su Zimo di sana. Namun, serigala surgawi pernah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi siapapun yang hidup untuk memasuki Netherworld. Mari kita lihat apa yang ada di peti mati ini. Berenergi, iblis jime lambai ke tubuh asli Wu Dao dan berjalan menuju peti mati raksasa di tengah ruang makam. Tubuh sejati Wu Dao menekan masalah tentang Yao Sui untuk saat ini dan tiba di samping peti mati. Jika ada harta warisan yang ditinggalkan oleh kaisar iblis apokaliptik saat itu, mereka seharusnya ada di peti mati ini. Minggir. Tubuh sejati Wu Dao memberi isyarat agar demones Ji mundur ke pintu masuk kamar makam. Jika sesuatu terjadi, dia bisa melarikan diri kapan saja. Iblis Ji patuh dan berdiri di pintu masuk kamar makam. Berdiri di depan peti mati, tubuh sejati Wu Dao menghembuskan nafas dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan, mendorong tutup peti mati ke samping perlahan. Tutup peti mati terlalu berat. Bahkan dengan kekuatan penuh tubuh dan garis keturunan Wu Dao, dia hanya bisa mendorongnya. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Tutup peti mati jatuh ke tanah dan tubuh asli Wu Dao tiba di pintu masuk kamar makam dalam sekejap juga, mengintip ke dalam peti mati. Setelah beberapa saat, tidak ada reaksi dari peti mati. He he, kamu terlalu banyak berpikir. Iblis Ji menepuk bahu tubuh asli Wu Dao dan menggoda, kebangkitan kaisar iblis apokaliptik apa. Aku baru saja menakutimu sebelumnya. Mengapa kamu menganggapnya serius? Alasan mengapa tubuh sejati Wu Dao sangat berhati-hati bukanlah karena kata-kata iblis Ji. Dia hanya merasa ada yang aneh dengan masalah ini sejak awal. Alasan mengapa makam kaisar Vian ditemukan adalah karena diagram iblis hitam di tangannya telah bermutasi dan memikat sekelompok iblis. Namun, dia sepertinya tidak menemukan apapun di sini, bahkan tidak ada bahaya. Tubuh sejati Wu Dao dan iblis Ji melangkah maju dan melompat ke tepi peti mati. Melihat ke dalam peti mati, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana. Hanya ada kapak hitam pekat raksasa di peti mati. Selain kapak raksasa, tidak ada harta atau warisan lainnya. Tubuh sejati Wu Dao bahkan secara khusus memindai sekeliling ruang makam, bagian dalam dan luar peti mati dan bahkan bagian dalam tutup peti mati. Namun, dia tidak menemukan kata-kata. Saat itu, kaisar iblis apokaliptik meninggal dan hanya meninggalkan kapak raksasa. Saya mengerti. Mata iblis Ji berbinar. Dikatakan bahwa ketika kaisar iblis apokaliptik lahir, tubuhnya terbakar oleh api perang dan matanya dipenuhi dengan kehancuran, menyebabkan fenomena turun dari surga. Pengejaran kaisar iblis apokaliptik adalah untuk menginjak-injak langit dan menaklukkan dunia tanpa batas. Kemanapun dia lewat, api perang akan membakar dunia dan menghancurkan segalanya. Dikatakan bahwa dua senjata kaisar dari kaisar iblis apokaliptik adalah api perang dan kehancuran. Api perang adalah tombak sedangkan kehancuran adalah kapak raksasa. Jika aku tidak salah, kapak raksasa itu seharusnya kapak penghancur kaisar iblis apokaliptik. Injak-injak langit dan taklukkan dunia tanpa batas. Tubuh sejati wudau sedikit mengernyit. Apakah kaisar iblis apokaliptik sekuat itu? Iya, dia sangat ganas dan suka berperang. Iblis Ji berkata, saat itu, dia menduduki seluruh dunia surgawi dan jurang antara domain abadi sembilan surga dan domain vien terbelah oleh kapak penghancurnya. Tubuh sejati wudau diam-diam terdiam. Memisahkan seluruh dunia surgawi menjadi dua benar-benar menakutkan, bahkan kaisar boksun di puncaknya saat itu mungkin tidak bisa melakukan itu. Namun, bahkan seseorang yang ganas seperti itu tidak bisa lepas dari kematian sebelum menjadi kaisar. Bab 2539 Bagaimanapun, tubuh utama wudau belum berkultivasi ke tingkat itu dan tidak tahu kesenjangan seperti apa yang tidak dapat diatasi antara kaisar dan kaisar besar. Namun, dia sudah menyadari bahwa meskipun hanya ada perbedaan satu kata, perbedaannya seperti langit dan bumi. Bahkan dengan kemampuan Daiyue, dia hanya bisa disebut kaisar iblis dan belum mencapai level kaisar besar. Belum lagi yang lain, hanya kaisar bosun dan kaisar pemusnahan dunia ini dari puluhan juta tahun yang lalu, siapa di antara mereka yang bukan orang yang sangat berbakat dan kejam. Namun, tidak satupun dari kaisar ini yang bisa mencapai level itu pada akhirnya. Sejak tubuh utama wudau mulai berkultivasi, dia hanya mendengar tentang dua kaisar besar, kaisar Changseng dan kaisar Wujian. Meskipun sutra pemusnahan dunia sangat kuat dan dikatakan sebanding dengan manual rahasia terlarang, pada akhirnya tidak mencapai tingkat manual rahasia terlarang. Itu karena kaisar iblis pemusnahan dunia ini tidak dapat mengambil langkah terakhir untuk menjadi kaisar besar bahkan dalam kematiannya. Serigala Surgawi pernah berkata bahwa hanya ada satu kaisar agung dalam sebuah zaman. Hanya ada satu kaisar agung. Sejak kaisar Changseng meninggal, sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak kaisar agung lahir. Di era ini, para jenius bangkit satu demi satu, para jenius mengerikan muncul di dunia ini. Bahkan seorang raja yang kuat seperti Bosun muncul sekali lagi, turun ke dunia ini. Di era ini, ada Bosun, Daiyue dan banyak lagi kaisar. Hanya jumlah raja di alam surga saja lebih dari 30. Di antara 3.000 alam, secara alami ada perbedaan kekuatan. Beberapa alam lebih lemah dan mungkin hanya memiliki satu atau dua kaisar. Beberapa lebih kuat, seperti alam surga, yang memiliki lusinan kaisar. Dengan begitu banyak kaisar ditambahkan bersama, hanya satu kaisar besar yang bisa lahir pada akhirnya. Tubuh utama Udao tidak tahu siapa di antara para kaisar ini yang dapat menguasai dunia dan menciptakan era baru. Dia jauh dari level itu tetapi dia tahu bahwa jarak antara dia dan Daiyue semakin dekat. Suatu hari, dia akan mengejar jejak Daiyue dan berjalan berdampingan dengannya. Selama bertahun-tahun, ada banyak alasan mengapa tubuh utama Udao tidak pergi mencari Daiyue. Pertama, ranah kultivasinya tidak cukup tinggi. Meskipun dia telah memasuki alam bela diri sejati dan menarik sepuluh kesengsaraan surgawi, pada akhirnya, dia masih seorang iblis sejati. Bahkan jika dia pergi mencari Daiyue, dia tidak akan banyak membantu dan bahkan mungkin akan membuatnya memandang rendah dirinya. Dia juga tidak bisa melewati penghalang mental ini. Kedua, dia telah mendirikan Sekte Tianhuang dan masalah di sini belum sepenuhnya terselesaikan. Sekte Tianhuang hanya memiliki satu ahli di alam wawasan Tao, jadi mereka relatif lemah. Ketiga, Wu Daonya belum disempurnakan. Mendeduksi dan menyempurnakan Wu Dao sama sulitnya dengan naik ke surga. Peluangnya tipis. Ketika dia melihat Daiyue, kondisi mentalnya secara alami berubah. Sangat sulit baginya untuk memusatkan semua perhatiannya pada kesimpulan Wu Dao. Wu Dao tidak berani terganggu. Jika dia tidak dapat menyimpulkan dan menyempurnakan Wu Dao, Daonya akan berhenti di sini. Bahkan jika dia bertemu Daiyue di masa depan, tidak akan ada yang bisa dibanggakan. Belum lagi membantu Daiyue dan berjalan di sampingnya. Sama seperti pikiran tubuh utama Wu Dao berpacu, Iblis Ji melompat ke peti mati dan mencengkram kapak hitam raksasa dengan kedua tangan, ingin mengangkatnya. Mencicit. Namun, kapak hitam raksasa itu tidak bergerak sama sekali meskipun wajahnya memerah. Setelah beberapa kali mencoba, lengannya sakit dan dia bersandar ke dinding peti mati karena kelelahan. Meluncur perlahan, dia melambaikan tangannya. Aku tidak bisa, aku tidak bisa mengangkatnya lagi. Sepertinya hanya kamu yang bisa mewarisi kesempatan yang ditinggalkan oleh kaisar iblis apokalipse. Biarkan aku mencoba. Tubuh utama Wu Dao berkata dan melompat ke peti mati juga. Mencengkram gagang kapak raksasa dengan satu tangan, dia mengerahkan kekuatan untuk mengangkatnya. Namun, kapak hitam raksasa itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tertanam di dasar peti mati. Hmm. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengernyit. Semburannya adalah sesuatu yang bahkan lebih rendah dari penguasaan Tao Inside Realm Immortal Kings, mereka tidak bisa mengangkat kapak hitam raksasa. Kamu tidak bisa. Kata iblis Ji dengan senyum menggoda. Tubuh utama Wu Dao mengambil nafas dalam-dalam dan menyingkirkan diagram iblis hitam dengan santai. Berjongkok, dia mencengkram gagang kapak raksasa dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas. Akhirnya, kapak hitam raksasa itu bergerak. Namun, itu hampir tidak terangkat sedikit. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh utama Wu Dao bingung. Bahkan jika itu adalah senjata kaisar di masa lalu, kesadaran roh di dalamnya akan lama dihancurkan setelah puluhan juta tahun dan itu tidak dapat memiliki bobot seperti itu. Saat itu, seberkas cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar dari tas penyimpanan tubuh utama Wu Dao dan mendarat di pegangan kapak raksasa. Itu adalah diagram iblis hitam yang terbentuk dari sembilan diagram yang tidak lengkap. Pada saat itu, ia melilit pegangan kapak hitam raksasa berputar-putar. Saat berikutnya, ada ledakan. Kapak hitam raksasa itu terbang sendiri dan melihat ke bawah dari atas. Seolah-olah tubuh raksasa setinggi 10 ribu kaki berdiri di belakangnya. Kepala tubuh itu samar-samar terlihat di awan dan telapak tangannya yang besar mencengkeram kapak hitam raksasa itu. Dua kilatan ganas meledak dari awan dan mengunci tubuh utama Wu Dao dan iblis Ji di peti mati. Astaga! Kapak hitam raksasa turun dari langit dan membelah ke arah dua orang di peti mati dengan ganas. Sebelum bila kapak turun, kekuatan yang tak terbayangkan telah menyelimuti mereka berdua. Kapak hitam raksasa menutup semua rute pelarian mereka. Set! Itu terlalu ganas. Terhadap kapak itu, bahkan daging tubuh utama Wu Dao merasakan sakit yang menusuk. Iblis Ji tidak bisa menahan tekanan dan memuntahkan kabut darah. Ekspresinya meredup dan tubuhnya lemas. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri dengan iblis Ji keluar dari peti mati. Dengan satu pemikiran, kuali penekan neraka terbang keluar dari glabela Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao membalikkan kuali penekan neraka dan menyeret iblis Ji di bawahnya. Pada saat yang sama, serangkaian suara berderak bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Tubuh utama Wu Dao menyusut dan meringkuk, memberikan sebagian besar ruang di kuali untuk iblis Ji. Seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Adegan ini mengingatkan mereka pada saat mereka berada dalam bahaya di darat Antian Huang. Meskipun tidak ada iblis di peti mati, jelas bahwa kapak hitam raksasa menginginkan nyawa mereka juga. Lebih jauh lagi, mereka berdua tidak punya tempat untuk bersembunyi dan berkumpul sekali lagi, meringkuk di bawah kuali penekan neraka dan bersembunyi di peti mati. Namun, kali ini, tak satu pun dari mereka memiliki pemikiran lain. Kekuatan kapak hitam raksasa yang ingin membunuh mereka jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh tubuh utama Wu Dao. Bagaimana jika kuali penekan neraka tidak bisa bertahan melawannya? Ledakan. Kapak hitam raksasa itu membelah dan menghantam dasar kuali penekan neraka dengan ledakan yang memekatkan telinga. Tubuh utama Wu Dao tidak punya waktu untuk berpikir saat dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menutupi telinga iblis Ji. Kuali penekan neraka bergetar hebat dan berdengung tanpa henti. Tubuh utama Wu Dao bergidik dan telinganya sakit. Tanpa sadar, darah merembes keluar. Ketika iblis Ji melihat itu, dia memiliki ekspresi khawatir dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk menutupi telinga tubuh utama Wu Dao. Keduanya saling bertukar pandang. Keduanya tahu bahwa jika kapak hitam raksasa itu terus membelah, mereka akan terbunuh oleh dampaknya bahkan jika kuali penekan neraka bisa bertahan melawannya. Kalau saja ada sungai bawah tanah di bawah gua iblis ini, pikiran iblis Ji menjadi liar. Kembali di darat Antian Huang, mereka berdua berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di peti batu dan jatuh ke sungai bawah tanah. Bab 2540 Tanpa menunggu mereka berdua sadar kembali, kapak hitam besar itu menebang lagi, seolah-olah tidak akan berhenti sampai mereka berdua mati. Gemuruh Ditemani oleh ledakan keras, kedua telinga kuali penindasan neraka langsung menembus bagian bawah peti mati dan retakan muncul di tanah. Tiba-tiba, tubuh sejati Wu Dao dan sosok iblis Ji tenggelam. Hem. Ekspresi Wu Dao berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada dunia lain di bawah makam, dan itu bukan tanah yang kokoh. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kapak hitam raksasa akan menyerang kapan saja. Wu Dao menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatan di kakinya, dan menginjak tanah. Gemuruh Tanah di bawah kaki mereka telah lama hancur berkeping-keping oleh kuali penekan neraka. Sekarang tubuh sejati Wu Dao telah menginjak tanah, itu langsung menyerah, dan mereka berdua dan kuali penekan neraka jatuh dengan cepat. Sekitarnya gelap. Namun, saat memasuki ruang ini, tubuh sejati Wu Dao dan Iblis Jim merasakan kekuatan yang awalnya menekan roh esensi mereka menghilang pada saat yang sama. Ruang bawah tanah ini tampaknya telah meninggalkan jangkauan makam besar Kaisar Iblis, memungkinkan mereka untuk melepaskan segala macam kemampuan supernatural dan seni misterius. Keduanya buru-buru memantapkan diri, dan tubuh utama Wu Dao juga rileks. Selama dia bisa membebaskan diri dari pembatasan makam Kaisar Iblis, dia bisa menggunakan kuali penekan neraka untuk menerobos kehampaan dan melarikan diri dengan Iblis Ji. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, dia menyingkirkan kuali penekan penjara dan melihat ke atas melalui lubang di tanah di atas kepalanya. Yang aneh adalah kapak raksasa hitam yang ganas itu tiba-tiba berhenti di pintu masuk makam. Itu tidak melanjutkan pengejarannya. Setelah berhenti sejenak, kapak hitam itu berbalik dan menghilang. Tindakan kapak hitam menyebabkan tubuh sejati Wu Dao mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Di bawah ruang makam, sekelilingnya gelap gulita. Bahkan dengan penglihatan Wu Dao, dia hanya bisa melihat sekitar 10 kaki di depannya. Meskipun dia bisa melepaskan sens spiritualnya, jangkauan sens spiritualnya terbatas kurang dari satu sang. Keduanya perlahan turun. Mereka tidak bisa melihat apapun di sekitar mereka. Itu sangat sunyi, sunyi senyap. Untungnya, tidak butuh waktu lama sebelum mereka berdua mendarat di tanah lagi. Dengan kaki mereka di tanah, mereka merasa sedikit lebih nyaman. Apa itu kapak penghancur? Iblis Ji tidak bisa tidak bertanya, dia dikubur selama puluhan juta tahun dan baru saja melarikan diri. Tidak disangka dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Itu mungkin terkait dengan Demon Diagram of Apokalipse. Tubuh utama Wu Dao bergumam, kamu pernah mengatakan bahwa ketika kaisar iblis pemusnahan dunia meninggal, kulit di tubuhnya berserakan dan membentuk delapan belas peta yang tidak lengkap. Dugaanku adalah diagram iblis masih mengandung aura Raja Iblis Apokaliptik, jadi para penjaga di kota kuno tidak akan berani menyerang kita. Hanya setelah kapak penghancur merasakan aura kaisar iblis pemusnah dunia, itu benar-benar terbangun. Iblis Ji masih agak bingung saat dia bertanya, tapi mengapa kapak penghancur menyerang kita? Apakah mutasi diagram iblis kiamat untuk memikat kita ke sini dan membangunkan senjata kaisar? Wu Dao menggelengkan kepalanya. Dia punya banyak pertanyaan tentang masalah ini. Namun, dia bisa menyimpulkan satu hal. Jika dia tidak salah, Demon Diagram of Apokalipse di tangan Demon King Hidden Void dan yang lainnya kemungkinan besar akan membawa mereka ke lokasi imperial Weapon lainnya, Warphi Respyr. Adapun Raja Vien itu, mereka akan menghadapi serangan tombak perang juga. Mereka berdua berjalan bersama dan berjalan perlahan ke depan. Tiba-tiba, Su Zemo memikirkan sesuatu dan bertanya, Benar, saya perhatikan bahwa teknik gerakan Anda sedikit unik dan keterampilan sihir Anda lebih kuat dari sebelumnya. Apakah Anda mendapatkan semacam peluang? Sejak tubuh sejati King Lian naik, dia hanya berhasil berkultivasi ke alam Sky Immortal level 7 setelah mendapatkan banyak kesempatan. Namun, ranah kultivasi Demon S.G berada di level 5 Sky Immortal, jelas bahwa kesempatan yang dia peroleh tidak terbayangkan. Tentu saja, yang lebih mengejutkan tubuh utama Wu Dao adalah bahwa teknik gerakan Iblis S.G sangat mirip dengan wanita berjubah hitam yang dia temui ketika dia menjalani 10 kesengsaraan surgawi bela diri sejati. Iblis S.G mengangguk, saya memperoleh kenangan warisan Kaisar Kuno. Ini, tubuh utama Wu Dao terdiam sesaat. Tubuh asli King Lian hanya mendapatkan kuali penindasan neraka dan manual rahasia terlarang di dalamnya. Namun, Iblis S.G memperoleh ingatan warisan Kaisar Kuno segera. Ketika tubuh asli King Lian sedang mengolah sutra kebijaksanaan Nirvana, dia sering menemukan TKTQ. Bahkan sekarang, dia masih memiliki dua keterampilan rahasia yang belum sepenuhnya dia pahami. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskannya kepadanya dan dia hanya bisa mengetahuinya sendiri. Adapun Iblis S.G, itu setara dengan Kaisar yang secara pribadi memberikan teknik Dharma, bagaimana mungkin kecepatan kultifasinya tidak cepat. Aku ingin tahu Kaisar yang mana. Tubuh utama Wu Dao bertanya. Sepanjang sejarah, tidak banyak Kaisar yang tercatat dalam catatan. Sampai sekarang, dia hanya mendengar dua. Iblis S.G berkata, menurut Kaisar ini, dia hidup di zaman yang sangat kuno. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tapi dia dikenal sebagai Kaisar Neraka ke-9. Kaisar Neter ke-9 Tubuh utama Wu Dao bergumam pelan dan bertanya, apakah Kaisar Neter ke-9 ini seorang wanita? Petik 2 Ya. Iblis S.G menganggup dan menatap Su Zimo dengan heran. Lagipula, sangat sulit untuk mengasosiasikan nama Kaisar Surgawi Neterward dengan seorang wanita. Wu Dao bertanya lagi, apakah wanita ini berpakaian hitam dan memegang pedang? Bagaimana Anda tahu? Petik 2 Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dapat dikatakan bahwa saya cukup beruntung telah melihat sikap elegan senior ini di masa lalu. Tubuh utama Wu Dao tidak menjelaskan secara rincin. Iblis S.G berkata, senior itu adalah seorang wanita dan sebelum dia menjadi Kaisar, dia dikenal sebagai gadis 9 Neterplein. Sutra 9 Neterplein Maiden yang dia buat adalah salah satu manual terlarang. Tubuh utama Wu Dao mengangguk. Jika dia tidak salah, Iblis S.G telah memperoleh buku petunjuk rahasia terlarang. Saat itu, Iblis S.G tidak memperhatikan dan tersandung, hampir jatuh. Tubuh sejati Wu Dao buru-buru mendukungnya. Apa itu? Dia sedikit mengernyit dan melihat ke bawah. Dia merasa seolah-olah dia telah menendang sesuatu sebelumnya. Di tanah di bawah kakinya, ada gundukan tanah berwarna kuning gelap. Itu tampak sangat mendadak, seperti gundukan kuburan. Mendengus pelan, Demones S.G menginjak dua kali dengan keras dan bergumam. Itu untuk mempermainkanku. Saat itu, Iblis S.G membeku di tempat dan wajahnya yang tanpa cacat dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Apa yang salah? Tubuh utama Wu Dao merasakan kelainan Iblis S.G. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya bertanya dengan santai. Lagi pula, Demones S.G eksentrik dan suka bermain-main. Mungkin, dia sedang berakting. Su, Su, Aku, Aku. Baru saja, Seseorang, meniup bagian belakang leherku, meniupnya. Suara Iblis Wanita J.G bergetar dan bahkan terdengar seperti dia akan menangis. Jelas bahwa dia sangat takut dan ekspresinya tidak tampak palsu. Namun, tubuh utama Wu Dao tidak berada di sekitarnya dan tidak merasakan bahaya apapun dan persepsi rohnya tidak memberikan peringatan apapun. He he. Tepat pada saat ini, Tawa menyeramkan dan aneh terdengar dari udara tipis, tepat di samping mereka berdua. Nona, Anda telah menginjak kuburan saya. dan Seseorang, dan suara teman terdengar dari arah utara-tawa. among Anda tidak ver. Terima kasih.